DPR RI mendorong pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan aman, serta memprioritaskan keselamatan para pemudik. Ditemui pada acara buka bersama di kediamannya Komplek Wijaya Chandra Jakarta Selatan, Ketua DPR RI Bambang Susatio mendorong koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian Lalu Lintas, serta stakeholder terkait untuk kelancaran arus mudik Hai Raya Idul Fitri 2018. Bambang Susatio minta Kementerian Perhubungan mempersiapkan ketersediaan alat transportasi umum bagi para pemudik untuk mengantisipasi terjadinya loncakan pada arus mudik tahun ini. Bambang juga mendorong disediakan anggota mudik gratis bagi para buruh yang akan kembali ke kampung halamannya. Kami, pimpinan DPR RI, sudah meminta kepada komisi terkait untuk segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian dan badan-badan atau lembaga yang menangani arus mudik yang diperhubungan dan selain sebagainya. Dan kita minta kepada para menteri, para menteri presiden untuk menjaga dan mengecek kembali jalan tol yang arus mudik ini, kemudian juga angkutannya dan bagaimana persiapan mengurangi kepadatan lalu lintas misalnya, seperti biasanya, pemberian angkutan gratis kepada para buruh yang bekerja di Jakarta. Bambang Satyo minta Kementerian Perhubungan melakukan pengecekan seluruh moda transportasi umum untuk menjamin keselamatan para penumpang. Bambang Satyo berharap potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas pada arus mudik Idul Fitri tahun ini dapat diminimalisir, sehingga tidak ada lagi terdapat korban jiwa. Kita ingin angka kecelakaan tahun ini bisa berkurang dari tahun sebelumnya. Jadi tingkat keberhasilan penanganan arus mudik dapat diukur dari seberapa besar penurunan tingkat kecelakaan yang terjadi pas ke mudik nanti.